Jalan Lurus 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 Masih! Emang! Kurian! Stop! Aduh! Ya Allah! Maaf ya, maaf! Aduh, aduh! Eh, ini, ini, ini! Pegang, pegang, pegang! Aduh! Aku beli obat dulu ya! Buat aku obatin! Aduh! Aku tahu, kamu punya masa lalu yang rumit. Makanya, sikap kamu jadi dingin, dan seolah-olah nggak peduli sama keselamatan diri sendiri. Tapi, siapapun kamu, bagaimanapun masa lalu kamu, aku tetap suka sama kamu. Aku tetap sayang sama kamu. Tolong! Saya berhenti! Berhenti! Hei! Berhenti! Hei! Nah, apanya yang sakit? Ayah bilang sama Mama. Apa kamu mau pindah ke rumah sakit yang lebih besar dan lengkap? Tolong tinggalin saya sendiri, maaf. Oh iya! Kita harus pergi. Karena Alif butuh istirahat yang banyak. Ayo, ayo! Pergi, yuk! Mas Alif, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa Mas Alif, jadi berubah seperti ini? Apa, ada yang sedang kamu fikirkan? Maafin aku, Geth. Aku gagal nyurjaya. Kamu kecelakaan. Terus, siapa yang bawa kamu ke rumah sakit? Maaf, permisi. Ada karangan punnya buat saudara Alif. Dari siapa Mas? Zara mengirimi kau bunga? Kenapa dia kirim kau bunga, Mas? Emang tahu dari mana dia kalau Mas kecelakaan? Sekarang giliran siapa lagi yang akan kita beli pelajaran? Anissa, siapa lagi diantara orang-orang jahat dulu yang berniat membunuh kamu. Mereka juga harus merasakan penderitaan seperti yang pernah kamu rasakan. Mama Safira. Ibu mertua saya. Dialah orang yang selama ini jahat sekali sama saya. Dia banyak punya trik-trik busuk. Tapi berkedok kebaikan. Trik-trik busuk berkedok kebaikan. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Seperti persis yang dia lakukan padamu. Perempuan tamak itu orang kedua yang harus saya kasih pelajaran. Kira-kira jebakan apa yang cocok buat perempuan tamak itu? Uang. Ajak dia berbisnis. Dia perempuan yang sangat materialistis. Mendengar uang yang banyak, keuntungan yang berlimpah pasti dia tertarik. Bapak ini siapa ya? Sepertinya saya tidak kenal sama Bapak. Maaf, Bu. Ibu belum mengenal saya. Saya sebenarnya seorang kontraktor, Bu. Nama saya adalah Iskandar. Saya adalah rekan bisnis dari almarhum Anton Pratomo, suami ibu. Semenjak Pak Anton meninggal, saya membuka usaha sendiri, Bu. Saya juga sudah mendengar kalau perusahaan ibu kulung tikar. Kedatang saya kemari untuk membangun perusahaan ibu kembali. Apa maksudnya, Pak? Bapak serius? Saya serius, Bu. Saya sebenarnya berhutang budi pada almarhum Pak Anton. Karena dulu beliau pernah membantu saya memberikan modal untuk bisnis saya. Apa buktinya kalau Bapak serius mengajak saya berbisnis? Masalahnya kita kan sama sekali belum kenal. Sebentar, Bu. Uang. Uang. Uangnya banyak sekali, Pak. Ini semua untuk... Iya, Bu. Semua ini uang untuk ibu. Tapi dengan catatan, ibu mau membantu saya untuk mengelola bisnis saya yang baru. Setuju, Bu. Saya setuju sekali. Ini adalah peluang emas supaya saya bisa membangkitkan kembali perusahaan almarhum suami saya. Sebentar, Bu. Saya kan belum menjelaskan sama ibu apa yang harus ibu lakukan dengan uang ini. Iya kan? Apa tugas saya? Silahkan, Bapak, jelaskan. Iya, maksud saya, saya akan jelaskan sama ibu, uang ini harus ibu pergunakan untuk mengelola usaha saya. Dan ibu pergunakan uang ini untuk keperluan-keperluan bisnis saya. Jadi, saya sendiri yang harus mengelola dan mengawasi bisnis Bapak. Apa Alif tidak boleh ku terlibat? Ah, maaf, Bu. Ini urusan antara saya dengan ibu. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak ingin usaha yang saya bina ini akan mengalami kehancuran seperti usaha ibu. Bukankah Alif juga mempunyai andil dalam membuat usaha ibu hancur, kan? Iya sih, saya juga sempat berpikir begitu. Memang, Alif tidak becus mengelola perusahaan. Tapi, apakah adik saya Sony dan anak saya Hafiz boleh ikut terlibat? Boleh, boleh. Pasal itu hanya mengungap saya untuk mencari masa tidak perancang. Tepukan Silahkan, Bu. Silahkan. Ini kantor Bu Safira yang baru. Kantor baru, direktur baru. Silahkan duduk, Bu. Silahkan. Dan segera sesuatu yang berhubungan di kantor ini sekarang berada di tangannya Bu Safira. Maaf. Son. Sini, Son. Hai, Kak. Son. 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 Cubit saya, Son. Jangan, Kak. Untuk apa? Nanti sakit loh kalau dicubit. Jadi orang jangan malu-maluin. Maksudnya Mama, Mama itu lagi mimpi apa enggak? Maksudnya. Jangan, keras-keras tau. Sakit. Ternyata ini kenyataan. Bukan mimpi. Ma, Om. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan kita jadi kaya lagi. Om, besta lagi, Om. Kaya lah. Tandiyah. Yuk, berangkat. Kamu tuh ternyata punya kebiasaan ya? Masuk rumah orang tanpa izin atau ketuk dulu. Dasar gak sompan. Zara. Apa orang ini? Terlalu kami seret. Dan kita lembarnya keluar. Udah-udah, gak usah. Udah kalian berangkat aja duluan. Aku ngomong dulu sama dia. Yuk, cabut. Kenapa kamu menyelamatin aku? Ya, jelas lah aku menyelamatin kamu. Kalau kamu aku biarin mati di mobil aku. Orang-orang pikir aku yang bunuh kamu. Terus kenapa kamu kirim bunga? Karena aku menyelih kamu. Oh, iya, iya. Karangan bunga yang warna ungu yang untuk duka cita itu ya? Iya, iya, iya. Tadinya aku kirim itu buat kamu. Dan aku pilih itu buat kamu. Soalnya, aku pikir kamu bakal meninggal. Karena luka kamu cukup parah, loh. Jadi sebenarnya kamu ngarepin aku mati? Ya, tadinya gitu. Secara kamu udah punya niat jahat, mau culik aku lagi. Tapi untunglah sekarang kamu udah selamat. Dan untung juga karangan bunga itu salah kirim. Iya. Kamu ini sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu gabung sama Elmo untuk lancurin saya? Terus terang ya? Aku tuh suka sama kamu. Iya, meskipun kamu tuh musuh aku. Tapi ternyata menyenangkan juga ya, punya musuh kayak kamu. Rasanya lebih menantang. Kenapa kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku pernah kenal sama orang yang gak ada bedanya sama kamu. Oh ya? Wah. Ternyata muka aku pasaran juga ya. Tapi maaf ya. Aku gak mempan rayuan kliseimu itu. Aku ngarepin lebih daripada itu. Aku sebenarnya kesini untuk ngucapin terima kasih. Karena kamu udah nyelamatkan nyawa aku. Tapi bukan dengan begitu. Aku akan nilam aja. Aku gak gak pernah nyerah. Kamu harus akan tetap menerima. Akibat dari semua kebuatan kamu dan komplotan kamu. Loh. Kok kamu marahnya sama aku? Ilmu itu kan yang menghair aku. Aku cuma penyanyi. Dan dia tuh produser aku. Jadi kapanpun dia nyuruh aku nyanyi, aku nyanyi. Tapi gini deh. Aku turut prihatin sama kamu. Kalau kamu dengan penyanyi kamu itu marah atas keberhasilan aku. Terima kasih telah menonton. Eh, Liv. Liv, Mama punya kabar gembira, Liv. Kabar gembira apa, Ma? Ada seseorang yang meminta Mama untuk bergabung di perusahaannya. Gak tanggung-tanggung. Mama sendiri yang disuruh mengelola perusahaan itu sebagai direkturnya, Liv. Salamat, Ma. Siapa yang nawarin, Ma? Namanya Pak Iskandar. Dia itu dulu adalah rekan bisnis almarhum Papa. Dia terdorong untuk menolong kita. Karena dulu almarhum Papa kamu sering menolong dia. Mama kenal sama dia? Kalau saya bilang gak kenal, nanti Alif akan melarang saya berhubungan sama dia. Ya kenal dong, Liv. Masa singgap? Semoga saja hidup saya bisa kembali seperti dulu lagi. Hidup mewah. Senang-senang. Apa-apa ada? Pengen ini, pengen itu tinggal balik. Jalan lurus Anissa Ini adalah berkas Isi berkas itu adalah merupakan ajakan bagi mereka untuk menggali kubur mereka sendiri. Kamu simpan baik-baik berkas itu. Karena berkas itu merupakan paspor untuk menuju kehancuran bagi Ibu Zafira. Dan merupakan tiket bagi kamu untuk membalas semua perbuatannya pada kamu. Terima kasih, Pak. Tapi kenapa Bapak begitu baik sama saya dan mau membantu saya? Padahal Bapak kan gak ada utang budi apa-apa sama saya. Saya punya utang budi yang besar para kamu, Anissa. Maafkan Ayah Anissa kalau Ayah terlambat datang menemukan kamu. Ini bukan masalah utang budi, Anissa. Tapi, Pak kenapa Pak Iskandar begitu baik mau membantu saya? Ternyata kamu adalah anak teman baik saya. Dulu dia pernah menyelamatkan saya. Dan sekarang kewajiban saya untuk melindungi kamu. Dan kamu sudah saya anggap seperti anak kandung saya sendiri. Itu kan Zara. Ngapain dia malam-malam di sebelah mobil? Deketin gak, ya? Ah, kasihan juga kalau kenapa kenapa. Gak ada salahnya bantuin dia. Malam, Zara. Kenapa? Ada yang bisa dibantu. Mobil aku mau gok. Supir aku lagi cari bengkel yang bisa dibawah sini. Yaudah, coba saya lihat. Enggak, enggak. Jangan. Kamu kan udah pernah hampir celakain aku. Bukannya malah nolongin, kamu mungkin aja malah nyelakain aku lagi, kan? Yaudah, gak usah. Terserah kamu. Sebetulah kamu gak perlu mikir macam-macam lagi. Karena saya benar-benar pengen benerin mobil kamu. Cuman kalau kamu maunya gitu, ya terserah. Dari awal kan kita juga ada musuhan. Udah deh. Aku cuma penyanyi yang dibayar sama ilmu. Jadi tugasku cuma nyanyi. Masalah jegal menjegal tuh bukan urusan aku. Kamu selesain aja sama dia. Lagipula wajar kan kalau aku curi dia sama kamu. Ya terserah kamu lah. Bagus kalau kamu hati-hati sama orang. Jangan gampang percaya. Halo cewek. Gantian dong. Jangan cuma dia aja yang dilayanin. Kita juga kan pengen. Iya kan? Eh! Jangan sembarangan ngomong sama cewek! Ih, cagut! Keremonya apa sih? Pak cabul deh sama cewek! Eh, payul deh ikut-ikut. Eh, eh! Eh, eh! Berhati-hati! Bangsa lo! Pergi lo! Maafin aku, Zar. Jangan takut. Aku tadi cuma kebawa. Aku keingat sama Anissa. Dia sempat mengalami kejadian yang sama sama kamu. Anissa? Siapa Anissa? Nggak usah dibahas lagi. Aku juga nggak tahu kenapa selalu ingat dia. Dasar munafik, lain di hati, lain di perbuatan. Kalau lagi sedih, dia ingat aku. Tapi kenapa dulu dia ingat membunuh aku? Kalau lagi kayak gini, dia nggak kelihatan seperti orang jahat. Ya Tuhan. Dia benar-benar mirip sama Anissa. Nggak ada bedanya sama sekali. Hmm... Dia udah mulai jatuh cinta lagi sama aku. Hehehe. Ini akan mempermudah pekerjaan aku. Sekali lagi aku tanya sama kamu, Liv. Anissa tuh siapa? Pelan kali kamu hati-hati. Jangan sampai keulang lagi ketika tadi. Okey? Bagaimana? Ih! Uma.. Eleni mohon yang zitur? Tidak apa ya? Mysahnya! Pastinya, Apa yang gue alamin sepertinya kayak kebetulan Kayak sengaja dirancang Apa yang sebenarnya terjadi Gimana mungkin seorang perempuan yang kebetulan Sekali mirip Anissa tiba-tiba bisa muncul Kenapa seolah Elmo tau semuanya tentang Anissa Mas Alif Mas Alif Mas Alif Loh Mas Alif Dari mana aja sih aku cariin dari tadi sampe mulak balik ke Sinto gak? Tadi aku ada urusan Mas Alif, ini kenapa? Jatoh Ini sih pasti bukan jatoh Pasti ada apa-apanya Kamu berantem sama Elmo ya? Berantem sama pereman-pereman bayarannya Elmo Iya? Pasti iya udah deh mas Gak usah diterusin lagi deh peperangan sama Elmo Wuhh Jadi kayak gini kan Kita tuh gak akan menang lawan dia mas Aku gak bisa diem aja Gitu Kalau aku diem aja Aku bisa habis hancur Dan aku gak mau problem aku ini kena keikutan ke kamu Karena anak Ben Ini problem aku sama Elmo pribadi Sejak papanya meninggal kamu tau kan Dia gak akan berhenti sebelum melihat aku hancur Iya, tapi yang namanya balas dendam itu gak akan ada habisnya Dan aku juga gak mau nyawa kamu terancam gara-gara masalah ini Lo masih suka nyanyi? Iya, aku emang masih sangat mencintai dunia nyanyi Tapi aku gak mau cuma gara-gara keinginan aku untuk jadi penyanyi Aku malah bikin arena peperangan buat kamu dan juga Elmo Daripada ada korban lebih baik aku sama anak-anak Ben menyanyi lagi di cafe Jangan pernah nyerah Gitu Kita ini lagi perang lawan penjahat Mereka tuh penjahat Kamu ngerasa kalau kita ini orang baik kan? Kamu ngera Kamu ngera-tah? Kan kita lihat aku lagi? Ada masalah? Aku tahu jenis apa yang sama Zara Sejarah Kenapa? Mirip Anissa ya? Dia Anissa bukan? Jawab! Kenapa emang? Lu punya utang sama dia? Kayaknya Lu ngerasa bersalah banget sama dia Tapi lu udah bilang sama kita Kalau sejarah Mirip sama Anissa Aku yakin lu belum bilang Karena lu gak mau kan Semua rahasia masalah lu Terbongkar Alif, Alif Sampai kapan Gita percaya sama kepalsuan lu itu? Seng Aku harus tahu siapa sejarah sebenarnya Gimana dia bisa sangat mirip sama Anissa Aku harus tahu Tau 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 Terima kasih. Hmm. Astaga. Apa? Saya sedang bermimpi. Saya sekarang berada di rumah lama saya. Si Mama nih ngomongnya mimpi melulu. Ini kenyataan meni rumah kita yang dulu. Eh. Ngapain sih nyubit-nyubit? Sakit tau. Itu menerakan Kak Sapira mimpi atau enggak? Pak. Apa maksudnya semua ini? Iya. Maksudnya adalah bahwa rumah ini kembali sekarang menjadi milik Anda. Astaga. Apa Bapak enggak salah bicara? Atau mungkin saya salah dengar? Saya tidak main-main, Bu Safira. Saya serius. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sejak kedatangan Bapak ke dalam kehidupan kami, kebaikan dan sikap Bapak seperti malaikat. Bu Safira, jangan memuji saya terlalu perlebihan. Saya hanya mengembalikan apa yang sebelumnya menjadi milik Anda. Saya betul-betul prihatin dengan nasib Anda. Kebahagiaan direnggut dengan kejam dari tangan Anda. Sekarang, Anda semua sudah bisa kembali ke rumah ini lagi. Ini bisa duduk dengan nyaman. Oh, bisa duduk kau. Ada surat untuk Bu Ayuni dan Bu Fatimah. Surat apa, Yun? Ini undangan konser untuk pengumpulan dana rumah singgah kita, Kak. Alhamdulillah, siapa yang mengadakan acaranya? Ah, namanya Zara. Dia seorang penyanyi. Katanya sih, dia akan menyumbangkan seluruh hasil konsernya untuk rumah singgah kita. Zara. Penyanyi baru? Keliatannya sih begitu. Aku juga baru dengar namanya akhir-akhir ini kok. Tapi orangnya aku nggak tahu siapa, yang mana. Kak, kita wajib datang loh ke konser ini. Iya. Untuk menghormati. Jadi, juga berterima kasih secara langsung kita harus datang, Yun. Insya Allah, Kak. Kita pasti datang. Akhirnya, keinginan saya terwujud. Saya akan pindah dari kandang ayat ini. Maaf, mau kemana? Liv, kita semua akan pindah dari sini. Pindah rumah? Pindah kemana, Ma? Coba kamu tebak. Kita akan pindah ke rumah yang mana? Saya nggak tahu. Kita semua akan pindah ke rumah lama kita lagi, Liv. Rumah lama kita? Masa yang nggak ngerti. Maksud Mama apa ini? Pak Iskandar itu bukan cuma baik, tapi super-super baik. Dia itu beratima sebagai kan malaikat. Dia yang menghadiahkan rumah lama kita untuk kita tempatin lagi, Liv. Terus kenapa tiba-tiba dia mau ngelakuin hal ini? Udah, Liv. Kamu jangan terlalu banyak mikir. Masa sih orang baik seperti Pak Iskandar harus kita curigai? Dia itu tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kita, Liv. Dia itu hanya membalas baik di almarhum Bapak kamu. Tapi selama ini dia kemana? Kok bisa-bisanya dia tiba-tiba muncul, terus ngasih hadiah kayak gini? Terus terang, Ma? Saya nggak suka sama dia. Udah, Liv. Kamu ini bagaimana sih, Nan? Kalau ada orang yang jauh sama kita, kamu kaleng kabut. Sekarang ada orang yang mau berbaik hati sama kita. Malah kamu curigai. Udah, Liv. Lebih baik sekarang kamu berkemas-kemas. Karena kita akan segera pindah di rumah ini. Ya. Mau apa kamu? Ada yang nisampein sama kamu. Ini tentang Alif. Emang Alif kenapa? Kamu tahu nggak? Kalau Alif sering ketemuan sama Zara. Aku yakin. Pasti ada apa-apanya antara mereka berdua. Aku nggak percaya sama gusik murahan. Oh iya, gusik murahan. Gimana kalau yang ini? Kamu tahu kalau Zara lah yang nyelamatin Alif dari kecelakaan itu. Dan Zara juga yang membalif ke rumah sakit. Mana ada perempuan korban penculikan yang nyelamatin nyawa penjahatnya? Aku yakin. Pasti ada apa-apanya antara mereka berdua. Ada bukti yang lain. Setelah konser Zara yang mengebokkan itu, diam-diam Alif mengendap-endap masuk ke kamar Zara. Terus yang barusan terjadi, Alif rela berkelahi sampai babak belur melawan pereman-pereman yang akan memperkuasa Zara. Dari ekspresi muka kamu, kayaknya kamu nggak tahu ya soal cerita barusan. Kira-kira kenapa ya Alif merahasiakan semua ini dari kamu? Dan puncaknya, tadi Alif datang ke studio aku. Dia bertanya, siapa sebenarnya Zara? Kenapa Zara bisa begitu mirip dengan Anissa? Almarhum maistrinya. Kayaknya, Alif udah mulai gila. Dia sering berhalusinasi sendiri. Mana mungkin Zara itu Anissa? Anissa kan udah meninggal. Aku tetap nggak percaya sama ocehan kamu. Oh ya? Kamu yakin? Perasaan kamu nggak keganggu? Tapi, dari ekspresi muka kamu, kayaknya kamu udah mulai curiga sama Alif. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oh, iya sih. Wajah Anissa dan Zara emang sama persis. Jangan-jangan ilmu bener-bener lagi. Alif udah mulai gila karena mengira Zara adalah Anissa. Pantesan aja, akhir-akhir ini Alif jadi kelihatan aneh. Dia jadi sering resah dan melamun sejak Zara muncul. Alif juga bohong sama aku. Dia nggak berani terus terang kalau dia ketemuan sama Zara. Jadi, emang bener nih ada yang Alif sembunyiin. Jalan lurus. Lio. Kamu kemana, nak? Ada urusan bentar, ma. Kamu gimana sih? Besok kan kita mau pindah. Aku nggak mau pindah, ma. Aku masih punya harga diri. Aku nggak mau mendapatkan hasil dari orang kayak gitu aja. Aku mau sesuatu dapat dari hasil jari payah saya sendiri. Terima kasih. Terserah numar tuh diri. Terima kasih telah menonton Eh, Mas Alif, mau ketemu Nonzara ya? Iya, Pak Ayo, silahkan Terima kasih Sial, ternyata Elmo bener juga Alif emang udah mulai kehilangan akalnya Dan menganggap Zara adalah Anissa Kenapa sih dada ini rasanya sakit sekali? Nyeri banget Apa kekurangan aku? Kenapa Alif lebih suka mengejar bayang-bayang Anissa Daripada berhubungan dengan aku? Nyeri banget Kenapa? Aku akan berbicara di sini Dan menganggap Zara Tidak 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 Hah? Konser dana? Kayaknya saya gak pernah denger nih, Bu. Tapi kan Bapak bisa lihat sendiri. Disitu ada tanda tangannya Ibu Zara. Berarti kan itu undangan resmi dari dia, Pak. Wah, betul juga ya. Hmm, kalau gitu Ibu. Silahkan masuk aja, Bu. Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Gimana, Bi? Zara udah siap? Sebentar lagi Nonsara keluar, Den. Kamu. Ngapain kamu disini? Jangan, aku gak boleh lemah. Aku harus bertahan. Aku harus kuat. Jangan sampai Ali tahu kalau aku terharu melihat kedatangan Ibu Fatima dan Ibu Ayoni. Maaf, Ibu-ibu ini siapa ya? Anissa. Kamu Nissa, kan? Anissa. Siapa ya Anissa? Kenapa sih semua orang bilang saya Anissa? Termasuk kamu, Liv? Emang saya mirip ya sama Anissa? Jadi kamu bukan Anissa? Enggak, saya bukan Anissa. Maaf, Bu. Perkenalin nama saya Zara. Nama saya Zara. Bukan Anissa. Ya. Maaf, tapi Ibu-ibu ini siapa sih? Saya... Saya Ayuni. Dan ini kakak saya Fatima. Kamu... Kamu betul-betul tidak mengenal kami. Maaf, tapi saya benar-benar gak kenal sama kalian. Kan tadi kita ada kenalan. Saya Zara, bukan Anissa. Oke, lain kali jangan sangat lagi ya, Bu, ya? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kamu pasti Nissa. Nissa. Kamu pasti Nissa anak saya. Enggak mungkin ada orang lain lagi yang bisa mirip sama anak saya Nissa. Enggak mungkin. Ya Allah. Maafkan aku. Ibu. Maafkan aku. Aku terpaksa harus melakukan ini semuanya. Tolong, Ibu-ibu. Tolong. Tolong jangan buat saya ketakutan. Bi. Bi, siapa? Iya, Pak. Tolong, Ibu. Silahkan keluar. Silahkan keluar. Cepat. Cepat keluar. Terus, kamu ada urusan apa kesini? Oh iya. Pasti mau Nagi. Ucapan terima kasih dari aku ya. Untung ada kamu. Kalau enggak, gak tahu deh aku jadinya kayak apa. Ayah, mau minum? Wah, kok kamu minum? Bukannya kamu muslim. Ini kan belum puasa. Puasa? Buat apa aku nyiksa diri aku sendiri? Berarti. Berarti benar. Dia memang bukan Anissa. Anissa gak mungkin minum alkohol. Anissa gak mungkin gak puasa di bulan Ramadan. Kalau gitu saya promisi. Ibu, maafkan aku. Ibu, aku berdosa sama ibu. Ampuni aku ibu. Jalan lurus. Jalan lurus. Jalan lurus. Halif, kamu sama Gita ada masalah. Kok tiba-tiba Gita pulang-pulang nangis? Dan Gita saya tanya, dia gak jawab apa-apa. Bisa saya ketemu Gitanya di dalam? Boleh, silahkan. Git. 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 Git, buka pintunya Git. Kamu kenapa Git? Git. 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 Di Anissa anak kita, bukan Zara. Tapi kak, perempuan itu udah dorong kakak. Kalau memang dia Anissa, dia gak mungkin bisa melakukan itu semua, kak. Iya. Perempuan itu bukan Anissa, tapi dia Zara. Sedangkan perempuan yang berdiri di hadapan kalian adalah Anissa, Bu. Iya. Anissa anak ibu Fatima. Anak ibu Ayuni. Anissa masih hidup, Bu. Anissa diberikan kesempatan kedua. Ya Allah. Anissa diberikan kehidupan kedua oleh Allah, Bu. Dan karena keajaiban dan kebesaran Allah, Bu. Anissa bisa kembali berkumpul sama ibu dan melawan orang-orang jahat itu. Alhamdulillah, Ya Allah. 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 Semoga Allah memimpin kita semua Semoga Allah memimpin kita semua